Hai hai hai, balik lagi nih sama aku, di programnya ada apa? Hmm, apa aja ada? Oke, di video kali ini ada tamu spesial, ada Mbak Anissa. Iya. Video kali ini kita mau main make up-make up, tapi lebih tepatnya aku yang di make up-in gitu ya, sambil kita nanti ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, mungkin sambil tanya-tanya tentang tips, bikin alis, bikin eyeliner, kompleksin yang bagus, kayak gitu-gitulah pokoknya. Oke, langsung aja ke videonya. Oke. Oke, hari ini cap-nya sih simple aja ya. Simple aja. Yang bisa buat kondangan mungkin ya, bisa buat syuting. Kan Adel ini kan ini ya, biasa syuting ya. Waduh. Jadi mungkin bisa dipakai kayak gitu. Gitu, jadi tipis-tipis aja, nggak usah yang tebal-tebal gitu. Simple, makanya ini alatnya juga seadanya aja. Gitu, bawahnya juga seadanya. Tadi udah dibersih mukanya ya? Udah sih, udah cici muka tadi. Biasanya aku nggak pernah pakai primer ya. Langsung aja ke foundation-nya. Foundation-nya pakai apa? Iya. Biar kayak beauty vlogger, Mbak. Ini macem-macem aku pakainya. Aku pakai makeover foundation-nya gitu. Itu yang shade-nya berapa? Yang paling penting menurutku foundation-nya sih. Shade-nya N30. Power Stay Weightless Liquid Foundation Natural Baby. Oke. Semoga cocok shade-nya. Semoga cocok ya. Karena seadanya. Untung ini agak sama ton kulitnya. Manet, aku manet-manet. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, di show before after. Sedikit. Sedikit aja. Oke sedikit. Kalau kurang tinggal nambah. Daripada kebanyakan dibuang. Bagus, Mbak, foundation itu. Aku tuh nyari complexion yang bagus tapi belum nemu. Makeover ini kayaknya. Apa namanya? Lumayan bagus. Kalau cushion ada rekomendasi nggak, Mbak? Cushion? Kan maksudnya lebih gampang ya kayak tempol-tempol gitu. Aku pengguna Wardah. Oh, Wardah? Wardah yang apa? Yang Instaperfect? Apa yang apa? Banyak kan, Mbak? Wushion-nya Wardah? Banyak sih. Wardah punya. Instaperfect juga punya kan kayaknya. Terus Makeover juga punya. Ini punya nggak sih Emina? Emina ada, ada. Yang tinggi. Murah sih kalau Emina. Halal. Produk lokal. Bismillah. Aduh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terus kita pakai eyeshadow. Itu merk apa? Oh kalur, murah aja Berapa mbak? Dulu seberapa ya, 120 kayaknya Murah sih Kalau makeover mahal, jadi aku nggak gitu Iya Kita pakai yang coklat Favorito Sampai bolong deh Ngertilah ya mana yang sering dipakai Ini kalau pakai ini dari sini Dari luar Ditarik ke dalam Kenapa? Kalau ini kan lebih tebel Lebih kayak Kadang cat eye Atau apa, kayak gitu Oke Dari luar, blenya ke dalam Dari luar, dinteng ke dalam Dari luar Dari luar Dari luar Dari luar Dari luar Yang main di teknik Main di teknik sih kayaknya ya Soalnya no make up look itu sebenernya Tetap ada foundation Cuman dia itu Cara mengaplikasikannya itu Tipis banget Ada tekniknya gitu Soalnya kadang tuh kayak jadi tariknya lebih mahal gitu Oh iya Iya Malah kayaknya lebih mahal daripada Karena alat Karena makeupnya Atau apa teknik itu? Menurutku sih tekniknya ya Karena kan gimana caranya Orang itu makeup Tapi gak ada makeup Tapi sebenernya kan dia tetep harus nutupin Apa namanya kekurangan yang ada di wajah kan gitu Nah itu kan caranya juga tricky banget kan Gitu Kayak makeupnya idol-idol korea itu lho mbak Iya bener Itu kan sebenernya tebel juga kan Iya kayak Kayak gak makeup tapi ya makeup gitu Iya Gak apa-apa Sekarang kita pakai yang ini Jangan dikasih yang hijau ya mbak Jangan Aku waspande dengan ini Oh enggak Ini gak pernah dipakai liat Ntar bajuku kayak gini dikasih hijau Lihat ke atas Ini pasti kedip-kedip Iya Takut Nah ini Mengalis Bukan ini buat mengalis Itu apa? Apa sih mbak itu? Pencil alis sebenernya Tapi buat? Cuma tak pakai buat ini Kadang aku kalau gak pakai eyeliner Kalau eyeliner itu kan terlalu tegas ya Aku pakai ini Buat eyeliner gitu Iya Apa namanya Biar gak terlalu tegas ya Meren? Gini aja Gini aja Nah Oke Sudah Mending apa lagi ya? Apa lagi ya? Kok lupa Kayak ngalis Nah ini Ngalis tuh harusnya gimana? Iya Sebenarnya agak susah alisnya Ini pasti dipotong Kalau kayak Kalau buat simple-simple ini Dicukur mesti ya Kena cukur Kalau gak cukur pasti di ini sih Pasti di Nah alisku berantakan banget ya mbak ya? Apa gimana? Alisnya ke bawah Oh Kalau ke atasnya gak masalah Oh Kalau ke atasnya gak masalah Kenapa aku tidak bawa ini? Masalahan Tidak melihat Tidak 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 Apa lagi? Tidak Tidak Airliner 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 juga diem nih Nafas cerat Oke lanjut Ini mascara juga ngeri Mascara Pake sendiri tuh kayak Bisa sih pake Aku aja Takut Bisa sih Itu waterproof Yang murah Gak sewaterproof ini juga sih Tapi sih itu yang paling bagus tuh lho Maybelline Gimana Ke bawah Bismillah Oke Terus lanjut Sudah saatnya Relax Sentuhan terakhir tuh banyak lho Kayaknya ini Pernah nyoba-nyoba kontur-kontur Tapi kok malah kayak kotor gitu lho Mukanya tuh bukan kekontur Tapi malah jadinya kayak kotor Kayak coklat-coklat gitu lho Jelek banget Emang gak boleh tebel-tebel harusnya Oh gitu Oh gitu gak boleh ketebelin gitu Mending tipis-tipis dulu ngambilnya Daripada langsung banyak Terus akhirnya Jadi apa namanya Ketebelin Kan jadinya malah jadi aneh banget Iya Kayak ada sesuatu aneh gitu Biar keliatan mancung banget Wala 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 Kayak oplas ntar lagi kiranya Apa? Lipthin? Lipthin? Aku biasanya sebelum pakai apa namanya Lipstick pakai lipthin Lipstick pakai lipthin Karena pertahanan terakhir Iya sih Nanti kalau hilang masih ada stainnya Gak tau lah Selesai Yeay Dan ini hasil makeupnya Tadaaa Oke Gimana menurut pendapat kalian Hasil makeupnya dari Mbak Anissa? Apakah cocok untuk aku? Ataukah Aku kayaknya jadi orang yang berbeda gitu ya Gak pernah Atau jadi malah lebih tua Iya Silahkan berkomentar di bawah Ramein komentar ya Gimana hasil makeupnya Oke Terima kasih buat Mbak Anissa Sudah makeupin aku Jadi lebih cantik ya Bisa jadi nambah pengalaman Iya Nambah ilmu juga Kita jadi tau Ngealis itu berapa lama gitu ya Gimana tekniknya Kalau alisnya itu ternyata lebih lebar dari Apa namanya? Dari yang belakang lebih lebar Itu gimana gitu-gitu kan Jadi kan kita bisa menambah pengalaman Kadang kan masing-masing muka kan beda ya Iya betul Jenis alisnya Jenis Matanya Ada yang pengen tamu mancung Aku pengen di makeup biar tamu mancung Gitu kan Jadi ya itu Ya semoga teknik-teknik tadi bisa kita praktekan gitu ya Jadi kita bisa makeup sendiri Bisa lebih cantik lebih percaya diri gitu ya Betul Oke Mungkin sekian dulu video kali ini Karena ini sudah terlalu panjang Kita melihat aku Di makeupin selama satu jam Udah kayak mau ngapain gitu ya Betul Oke terima kasih buat semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye